Halo ko friends, disini kita punya soal mengenai integral. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan rumus dasar integral. Nah, rumus dasar integral itu adalah seperti ini. Yang pertama, integral ax pangkat n dx hasilnya sebagai berikut, di mana c adalah suatu konstanta, dan rumus ini berlaku ketika n-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau n-nya sama dengan 1, maka kita akan memperolehkan disini integral dari 1 per x dx adalah len dari mutlak x ditambah c. Nah, kita coba lihat. Ini adalah integral yang diberikan oleh soal. Nah, kita lihat disini kan ada kwadratnya, jadi bisa kita coba untuk menjabarkannya dulu. Nah, bentuk ini adalah bentuk a dikurang b kwadrat, yaitu a kwadrat dikurang 2ab ditambah b kwadrat seperti ini. Maka, kalau kita jabarkan, kita akan memperoleh hasilnya sebagai berikut. Ini kita bisa sederhanakan, berarti ini sama dengan integral. Nah, yang ini akar x kalau dikwadratkan akarnya hilang, menjadi x saja ya. Jadi, x dikurang dengan. Nah, ini bisa kita coret ini sama ini, maka hasilnya 2, kemudian ditambah 1 per akar x dikwadratkan itu adalah 1 per x. Jadi, di sini 1 per x, kemudian dx. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita integralkan setiap suku yang ada di sini. Kita integralkan 1 per 1, kita mulai dari suku pertama, di sini ada x ya. Berarti integralnya bisa kita pakai rumus ini, yang pertama. Jadi, 1 per 1 ditambah 1, x pangkat 1 ditambah 1. Dikurang dengan. Nah, di sini kan kita punya 2. 2 itu kan sama saja dengan 2x pangkat 0 ya. x pangkat 0 ini kan nilainya 1 ya. Jadi, ini menjadi 2 per 0 ditambah 1, x pangkat 0 ditambah 1. Kemudian ditambah, nah, yang terakhir itu kan 1 per x. Hasil integralnya adalah len dari mutlak x. Kalau sudah mengintegralkan setiap suku, jangan lupa di akhir kita tulis plus c ya, untuk konstantannya. Nah, kemudian disederhanakan saja, ini akan menjadi 1 per 2x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2x ditambah dengan len dari mutlak x ditambah dengan c. Sampai jumpa pada soal-soal berikutnya.